Tentunya kamu harus memilih tim produksi yang sangat kreatif dan juga menguasai di bidang itu agar musik video kamu terlihat bagus dan tidak membosankan agar banyak didengar dan juga agar banyak dilihat oleh orang-orang musik videonya Dalam hal ini kamu harus mempunyai tim kreatif atau mempunyai teman yang bisa diajak sharing dan juga ngobrol mendiskusikan sebuah konsep untuk musik video lagu kamu Eyo what's up teman-teman, balik lagi bersama saya Randy Icul di channel Dope Stereo Jika kalian seorang musisi dan ingin lagunya ada di Spotify, iTunes, Apple Music dan juga Digital Perform yang lainnya kalian bisa men-submit lagu kalian ke Dope Stereo dengan cara mendownload aplikasi Dope Stereo yang ada di Playstore atau kalian bisa mengunjungi website www.dopestereo.com Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang masih yang berhubungan dengan musik tentunya yang mana elemen ini itu adalah salah satu elemen paling penting atau elemen yang sangat diperlukan dalam perilisan musik atau dalam perilisan lagu Nah pasti hal yang kita bahas pada video kali ini kalian pasti akan sangat membutuhkan Jadi tonton terus videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan Bagaimana sih cara memproduksi musik video untuk lagu kita Nah musik video ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam perilisan lagu Karena apa? Karena musik video juga akan bisa menambah suatu keunikan dan suatu lagu itu bisa menarik perhatian bukan hanya bisa didengarkan tapi bisa dilihat juga visualnya Nah tentunya musik video yang menarik itu sangat bisa membantu untuk mempromosikan lagu kalian agar banyak didengar dan juga agar banyak dilihat oleh orang-orang musik videonya Langkah yang pertama adalah kamu sebelum memproduksi musik video kamu harus mempunyai konsep yang menarik dan berbeda dari yang lain Nah masalahnya banyak orang yang cenderung asal-asalan membuat musik video tentunya sehingga musik videonya itu tidak relevan dengan lagu yang mereka rilis Nah untuk itu kamu sebelum memproduksi musik video kamu harus mencari gagasan dulu atau mencari sebuah konsep hal yang bisa menjadikan musik video kamu itu berbeda daripada musik video yang lain Nah untuk menemukan gagasan atau ide kreatif yang menarik tentunya kamu tidak bisa sendiri dalam hal ini kamu harus mempunyai tim kreatif atau mempunyai teman yang bisa diajak sharing dan juga ngobrol mendiskusikan sebuah konsep untuk musik video lagu kamu Nah tentunya ide-ide kreatif itu pasti akan membantu kamu untuk membuat konsep video yang menarik dan juga berbeda daripada musik video yang lain Jadi konsep video kamu dari sekarang Oke langkah kedua kalian masuk ke tahap produksi Nah tahap ini tentunya memerlukan beberapa anggaran biaya tetapi kamu bisa memulai produksi ini biaya yang sangat kecil atau bahkan bisa gratis sekalipun Tentunya biaya produksi ini melibatkan beberapa aspek tentunya dari segi alat mungkin jika kamu tidak mempunyai alat tentunya kamu harus sewa alat atau mungkin kamu harus bekerjasama dengan salah satu project house atau tim kreatif yang bisa mengeksekusi beberapa konsep yang sudah kamu bikin untuk membuat musik video dari lagu kamu Nah dalam produksi ini juga kamu harus bisa menentukan beberapa aspek penting yang terdiri mungkin yang terdiri dari pengambilan lokasi pemilihan lokasi saat shooting atau tim kreatif yang akan memproduksi musik video kamu atau mungkin beberapa aspek tentang kostum atau wardrobe yang akan kamu pakai di musik video itu tentunya dalam produksi ini kamu harus sudah bisa menentukan nanti musik video kamu itu akan diambil di mana tempatnya atau tim produksinya pakaian atau baju yang akan kamu pakai saat nanti musik video nah itu harus ditentukan saat memproduksi musik video agar musik videonya keren dan juga bisa menarik perhatian banyak orang yang ketiga masalahnya dari pengambilan gambar nah tentunya hal ini bisa saja orang-orang lupakan mungkin dari segi pengambilan gambar atau kamera movement nah salah satu hal yang salah satu yang membuat musik video ini bagus atau keren bukan hanya dari segi alatnya tetapi si tim produksi atau yang memproduksi musik video ini juga harus mengerti cara-cara atau kamera movement yang bagus untuk bisa diterapkan ke dalam musik video lagu kamu tentunya ada beberapa aspek dalam pengambilan gambar yang cocok untuk bisa diterapkan di musik video tentunya kamu harus memilih tim produksi yang sangat kreatif dan juga menguasai di bidang itu agar musik video kamu terlihat bagus dan tidak membosankan agar bisa lebih menarik dan juga lebih berbeda dari musik video musisi lain sebelum kamu syuting video kamu juga harus merencanakan atau membuat beberapa shortlist atau storyboarder untuk diberikan kepada DOV atau yang nantinya akan mengeksekusi video kamu agar mereka mengerti apa mau atau bagaimana musik video kamu akan dibuat contoh misalkan kamu bisa membuat shortlist misalkan di detik pertama ada orang yang sedang duduk di meja sambil menulis di buku di detik 40 sampai 50 tiba-tiba datang seorang wanita duduk di sebelahnya yang kayak gitu tentunya harus bisa kamu buat dulu sebelum kamu eksekusi atau mengambil atau syuting videonya karena agar bisa memudahkan tim kreatif kamu untuk bisa mengeksekusi musik video kamu sesuai dengan konsep yang sudah kamu bikin tahap editing nah tentunya setelah kamu syuting video tentunya ada tahap yang namanya proses editing tentunya kamu harus bisa menemukan atau mengajak orang yang sangat mahir di bidang editing terutama editing musik video karena apa? karena jika tidak bagaimana semahal apapun alat yang kamu buat atau seunik apapun konsep yang kamu buat tidak akan menjadi unik dan tidak akan menarik jika proses editingnya biasa-biasa saja mungkin kamu bisa edit video sendiri dengan kemampuan yang seadanya tetapi akan lebih bagus, akan lebih menarik dan nantinya tidak akan sayang kalau misalkan akan lebih bagus dan akan lebih menarik jika kamu menyerahkan editor yang menguasai di bidangnya untuk menambah keunikan dan membuat video kamu lebih bagus daripada video yang lain jadi untuk ini kamu harus menentukan nanti siapa yang akan edit videonya jika kamu bisa silahkan kamu peredit sendiri tetapi kamu juga harus memikirkan proses kreatifnya agar tidak monoton, agar tidak sama dengan musik video musisi yang lain dan juga tidak mengosankan untuk ditonton tapi jika tidak bisa, kamu bisa menyerahkan atau mengajak kerjasama teman kamu mungkin atau suatu tim kreatif yang bisa mengeksekusi atau edit video yang sangat keren dan juga bagus selanjutnya, pemasaran tentunya jika kita sudah beres memproduksi musik video salah satu yang akan mendombrak musik video ini bisa dinikmat oleh semua orang tentunya kamu harus mempunyai strategi pemasaran yang sangat bagus bagaimana caranya? tentunya sudah kita jelaskan di beberapa video yang sebelumnya tinggal kamu tonton saja tapi mungkin salah satunya saya akan berikan penjelasan tentang pemasaran, kamu bisa memanfaatkan media sosial yang sangat marah pada zaman sekarang upload musik video kamu di channel youtube kamu sendiri tentunya dan lakukan strategi promosi di media sosial yang lain contohnya di instagram, di tiktok, dan juga di platform yang lain untuk bisa menaikan, untuk bisa menarik perhatian banyak orang agar bisa menonton musik video dari kamu oke mungkin itu saja teman-teman mudah-mudahan pembahasan pada video kali ini mudah-mudahan pembahasan pada kali ini bisa bermampangat untuk kalian nah, tapi jika kalian punya pendapat tulis saja di kolom komentar pendapat kamu kita diskusi di kolom komentar oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini jangan lupa buat kalian para musisi yang ingin lagunya ada di spotify, itunes, Apple Music, dan juga digital perform yang lainnya kalian bisa men-submit lagu kalian ke Dove Stereo dengan cara mendownload aplikasi Dove Stereo yang ada di playstore atau kalian bisa mengunjungi website www.dovestereo.com dan jangan lupa subscribe channel Dove Stereo karena setiap minggunya pada hari Selasa dan Jumat Dove Stereo akan selalu update konten terbaru seputar digital musik, distribusi musik, dan semua hal tentang musik jadi kamu subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kita update konten terbaru kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dan kalian tidak akan ketinggalan oke saya Renny Ico sampai jumpa di konten berikutnya dadah dadah Sampai jumpa di teman-sampai Papan sal 23.30 jam Terima kasih.